Assalamualaikum, Arek Traveling, Arek Jalan-Jalan, jumpa lagi Kali ini saya ada di Amsterdam, di depan Tropen Museum ya Hari ini saya mau berkunjung ke Tropen Museum Museum yang konon banyak barang peninggalan bersejarah ya Dari Indonesia, yang nilainya cukup tinggi ya Mari hari ini kita berburu, ada apa aja di dalam Ini juga baru pertama kali ya, saya ke dalam Yuk ikuti, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, Arek Yuk Oke, ayo sekarang kita ke dalam, Arek Ini Tropen Museum ya, yang konon Punya banyak koleksi, barang-barang koleksi berharga Punya, dari Indonesia ya Ayo kita ke dalam Ya, jadi saya sudah masuk ya Dan harus ditaruh di lemari dulu, barang-barangnya tas Oke, kita langsung ke lantai satu ya Ada barang-barang dari Indonesia, Arek Nah, ini saya sudah di dalam, Arek ya Langsung aja nih, ada wayang Yang dibuat oleh almarhum Ki Entus Susmono ya Nah, itu yang apa Sadam Hussein ya, Arek Sementara ini ada wayang lain juga ya Suyudana kalau nggak salah nih Oke, jadi museum ini museum sosiologi Tropen Museum dari banyak daerah ya, Arek ya Termasuk juga dari Indonesia ya Ini ada batik Men sarong Ini katanya forbidden pattern Oke, kita jalan lagi ya, Arek Ini ada barang dari Kamoro, Papua ya, Arek Ini patungnya tentang perempuan yang hamil ya, Arek Oke Cukup unik Museumnya cukup luas ya, Arek ya Jadi ini bekas gedung tua gitu Kayak gedung hall gitu mungkin ya Saya juga kurang tahu nih Tapi luas banget ya, Arek Ada barang apa aja nih Ayo kita buru barang-barang dari Indonesia Ini ada foto album dari Indonesia ya Jadi jenis-jenis foto album Yang berasal dari Indonesia Kita bisa lihat ya Ada yang dari Bali, Lombok itu Terus ada dari souvenir Batavia Lalu ini ada yang pakai ornamen Wayang juga ya, Arek Cukup menarik Ya ini ada relief from Borobudur Ini dia nih Gak tahu nih diambil langsung dari Borobudur atau enggak Ini jelas Ini dari sini Sekarang kita memasuki ini ya Apa namanya Bagian Indonesia Di lantai 1 Nah, yuk kita berburu nih Ada apa aja Barang-barang dari Indonesia Kita lihat ya Kita lihat ya Ini ada Apa ini Patung dari Papua, Arek Ini dari Kano sebenarnya Lalu ada patung juga ya Yang Kalau menurut tulisannya sih Ini ya Menggambarkan Leluhur-leluhur yang sudah mati Bentuk-bentuknya ya Ini dari Indonesia Timur Dari mana aja nih Dari Maluku Dari Papua Dari New Guinea Wah tuh Tengkoraknya mungkin Tengkorak beneran ada ya Masuk disini Dari daerah Indonesia Timur Patung-patung dari Papua Tentang leluhur-leluhur Pun juga yang bagian sini Masih dari Papua Ciri khasnya Arek ya Ukirannya Patung-patungnya Lalu di sebelah sini nih Ada bagian dari Kayak apa sih Kayak kanunya gitu Arek ya Ini bagian sini nih Panjang banget nih Ini juga dari Papua Ya kanu Dari Wipon Papua New Guinea Ya Papua ya Dari daerah Papua Ini masih banyak barang-barang Dari Papua nih Yang bagian sini Patung-patung Ukiran-ukiran Yang berkaitan dengan Leluhur-leluhurnya Patung-patungnya tuh Ini kostum Ini dari Papua juga Kostum dari Papua Ini diambil dari Ya Abad 20 ya Awal abad 20 Barang-barangnya Lalu ada juga Senjata itu Senjata ya Tombak Oke Masih Ya Patung-patung This Divine Ancestor Masih tentang Leluhur-leluhur Ini juga Apa Grass Costume ya Kostum dari Grass Rumput kering Dari Papua juga Nah ini dia nih Ukiran-ukiran juga Patung dari Papua Yang nilainya pasti Mahal Oke Kita jalan-jalan lagi Nah ini ada Portrait School Human School Wah Tengkorak manusia Sepertinya yang ini nih Tengkorak manusia Wow Yang ini juga Sepertinya dari tulang Yang ini Masih dari daerah Papua Lalu ini juga Mask ya Topeng Topeng-topeng besar Dari Awal abad 20 Tahun 1950-an Ditulisnya Wow Menarik ya Ini ada Perisai Dari tahun 1909 Cukup tua Dari Papua Masih Lalu ini juga Perisai-perisai Kalau tidak salah Dari Papua Masih Akhir abad 19 Awal abad 20 Pun juga ada Senjata ini Tombak Dan panah Ini Panah Wow Ya ini Dijelaskan Bagaimana Barang-barang Dari Papua Itu didapatkan Oleh Tropen Museum Ini Bisa dibaca Jadi Were collected By Missionaries Members of Expedition Colonial Official And Anthropologist Jadi Ini Cara mereka Mendapatkannya Jadi Given Bought And stolen Ini Apa nih Lambang Dari Kerajaan Belanda Di Papua Nugini Ya ini Lukisan-lukisan Dari Papua Dari Awal Tahun 1920 Dan ini Barang-barang Dari Apa nih Missionaries Yang Dari Belanda Yang datang Ke Papua Jadi Ini Barang-barang Ada Beberapa Patung Dari Jawa Contohnya Yang ini Dari Jawa Dan Ini Bajunya Perlengkapan Perlengkapan Missionaries Ini Fotonya Re Itu Altar Altar Boys Dari Papua Ini Tentang Missionaries Di Papua Ini Kapalnya Kelihatan Gak Kelihatan Lalu ada poster-posternya Juga Holand Java Dan Ini Macem-macemnya Ini ada Kapuk Kelihatan gak Disana Lalu ada Kopra Ada Tin Ada Rubber Karet Kono Bark Petrol Ada Petrol Di ujung Sana Ada Kayu Coffee Kasava Tabak Jadi Ini Jalurnya Bisa Kelihatan Gak Lampunya Jalur Naik Pesawat Kalau Mau ke Indonesia Dari Belanda Tuh Nilurnya Seperti itu Kalau ini Jalur Kapal Rotterdam Seloid Jadi ini kan Peta dunia Dari Amster Dari Rotterdam Belanda Jalan Kesitu Lalu melalui Apa ini Terusan Lalu Laut Baru Sampai Ke Indonesia Mampir Dulu Di Sri Lanka Selatan India Singapura Ke Singapura Baru Ke Batavia Dan Ke Jawa Lalu 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 ada Jalur Jalur Lain Juga Masih Pakai Kapal Tapi Holland Asia Lain Jadi Jalur Asia Timur Jalur Dari Suez Oh Sama Saja Ternyata Oke Mungkin harusnya yang satunya Oke Kita lanjut lagi Ini menceritakan bagaimana Perdagangan zaman dulu Jadi betul-betul Tradisional Ala-ala Pasar Ini Craft Ini bagaimana mereka Fishing Hunting Zaman dulu Itu transport yang mereka Pakai Zaman dulu Sebelah sana Pakai Sapi Kuda Banyak kan pakai sapi Kerbau Ini barang-barang yang diperoleh Dari Expedisi Ke Papua New Guinea Banyak barang-barang laut Kerang-kerang Ada burung Burung cendrawasi Yang sudah mati Dan diawetkan Nah ini dia Yang melakukan Expedisi Ceritanya lagi foto Orang Papua Zaman dulu Sudah seperti itu Menarik sih Dan ini Barang-barangnya Yang melakukan Expedisi Termasuk senjatanya Parang Pistol 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 zaman dulu Kompas Wow Menarik Tempat minumnya Sendok Untuk makan Ramsumnya Barang-barang Zaman dulu Lihat Untuk mengukur Detail Detail sekali mereka Jaman dulu Lalu tuh Videonya sudah ada Mereka Film Bagaimana mereka Mengukur orang-orang Papua Jaman dulu Suku-suku asli Diukur Kepalanya Ukurannya berapa Wow Detail sekali Ini ada beberapa Museum yang Saya agak menarik Karena ditulis Contoh seperti ini Dibuat oleh Abdullah Lalu ini juga Oleh Mana tadi Ada juga oleh Abdullah Saya curiga Apa yang dimaksud Ini adalah Basuki Abdullah Jadi lukisannya Nomor 1 Yang di atas sana Itu dia Lukisannya Apakah itu Lukisannya Basuki Abdullah Menarik Lalu Banyak juga Lukisan-lukisan lain Yang saya pikir Nilainya Pasti Contoh Seperti yang ini Ini tuh Lukisan Nomor Nomor 9 Nomor 9 Itu apa Ya Pemandangan Java Javanese Landscape Lukisan zaman dulu Olivia Ropanil Wow Luar biasa Lalu ini Petah Petah Sumatra Jaman dulu Mereka sudah punya Luar biasa Dan ini Apa ini Opium Oh Mereka ini Opium Cara pakai Ininya Seperti di Film-film Ngedotnya Oke Lalu ini Apa ini Oke Dari Delhi Dari ini Delhi Delhi Tobacco Sumatra H5 And 20 Yarg Bestan van Delhi Starbucks Kultur Oh ini Apa 25 tahun Nah ini Ulang tahunnya 25 tahun Dari Delhi Tabaks Kalau tidak salah Nah itu dia tuh Menirnya yang punya Saya gak tahu Siapa itu namanya Belum ditulis Belum nemu Oh ini dia Jakobus Nyunhus Mungkin itu ya Jakobus Nyunhus Ini dia ulangnya Perusahaan Rokok Jaman dulu ya Rek Wow Lalu disini juga Tidak kalah Menariknya Rek Jadi ini China Kelontong Toko Kelontong Barung Kelontong Jadi ulang Jaman dulu tuh Begini Rek Jualannya udah Begini Jualan baju Nah ini potret-potret Wanita jaman dulu ya Wanita Java Lalu Itu keluarga Belanda Di Jawa Satu keluarga ya Ayah, ibu Dua anak Dan Ada orang Jawa tuh Kalau gak salah Sebagai pembantunya Disini juga ada Videonya Rek Cukup menarik Bagaimana Masa jaman Seperti itu ya Di Indonesia Wow Oke Ini keadaan Ada ini ya Apa namanya Tau sini Indonesia Rumah di Indonesia Jadi ada Mobil dan ini ya Orang Belanda itu Bapak Anak Satu Masih bayi Dan ibunya ya Ini ada Diurama-diurama nih Kayak nyata bener Margaretha England Coates Ini Ini dia dan Barang-barangnya Kayak nyata sekali Rek Luar biasa Ini barang-barangnya dia Termasuk juga Surat-suratnya Rek Ini cerita tentang Kolonialisme Di Indonesia Ini ada fotonya Siapakah ini Ini Sultan Kutai Pangoran Mangkunegoro Dan pangeran Sosronegoro Bersama dengan Kontrolur Binnenlands Bestur Distrik Komisioner Dari Belanda Foto jaman dulu Ya ini ada foto Dari Presiden Soekarno Dan Haji Agus Salim Di Prapat Sumatera Tahun 1949 Lalu di atasnya Ini ada foto Tau Kumar Ini dia Beliau ini Tau Kumar Ini ya Center Front row Jadi ini beliau Tau Kumar Palawan kita Sedangkan di atas Ini adalah Perang Jagaraga Di Bali Sementara ini Adalah foto Group Portrait of Military Police At Sukun North Sumatra The Military Police Killed 114 Aceh people Ini Saya baca ini Jadi inilah fotonya Ini ada barangnya Raden Adjeng Kartini juga Ini dia Barang-barangnya Raden Adjeng Kartini Dan Saya yakin Juga mungkin Beserta dengan Suratnya Jadi ini cerita Tentang Education In Indonesia Zaman dulu Lalu Sepertinya ini ada Kayak Ibu guru Ini ada namanya Sulastri Teacher at Taman Siswa School Ini barang-barangnya Dan ini ya Buku-buku Nah itu ada juga Indonesia Fry Itu bukunya Muhammad Hatta Ini bukunya Sultan Sarir On the Stride Buku-buku tentang Perjuangan Ini Kasih tentang Pendidikan Gustav Adolf Martens Barang-barangnya Dan ini ya Buku-bukunya ini Pakai bahasa Belanda Raden Gak tau loh Kelihatan nih Contohnya Bahasa Belanda Lalu ini ada Rapot ya Rapotan Zaman dulu Oke Lalu ini Apa Ya Buku-bukunya ya Buku-buku siswanya Gak tau nih punya siapa Nah ini Kegiatan belajar Mengajarnya Kayak begini Zaman dulu ya Di sekolah rakyat Oke Ini ada Videonya Video kegiatan Belajar Mengajar Ini ada Lukisan-lukisan juga Saya tidak Menemukan Mungkin yang Saya tau ya Ngeri ya Lukisan dan Foto Oke Sekarang kita ke bagian Lain ini Ke bagian Senjata Itu ada Kris Bisa liat gak Kris dari Bali ya Kris Tidak dijelaskan Milik siapa itu Lalu ada Kopiahnya Dari Tokumar Kita liat ya Ini dia nih Kopiah dan bajunya Dari Tokumar Lalu ada Apa tuh Pedang Pedangnya Sejibun Di Perang Aceh ya Untuk Perang Aceh Ada barang-barang Apa lagi nih Ya itu aja Ada Capture of Cokronegoro Oh itu Cerita penangkapan Apa Lukisan penangkapan Cokronegoro ya The Ververing Van Cakra Negara Oplombok Oke Wayang kulit General Dekok Ini dia nih Lalu Ada Prince Dipanogoro Ini dia nih Jadi ini Wayang tentang Pangeran Dipanogoro ya Dan itu ada Sentotnya juga Sentot Was Dipanogoro General In Goliara War Ya And Kiai Mojo Ini dia Cuman kok gak ada Nomernya ya Jadi saya gak tau nih Mungkin yang depan ini Yang Pangeran Dipanogoro Lalu itu Sentot Dan belakangnya adalah Kiai Mojo ya Ini dia ya Kiai Mojo Sentot Dan Pangeran Dipanogoro ya Sementara disini Ya Ada General Dekok Nah ini dia nih Wayang Setelah 1945 Yang menceritakan tentang Perang 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 Dipanogoro ya Oke Sekarang Bagian senjata lagi Ada yang punya Royal Sword Under Batak Rule Sisi Ngamangaraja Nomor 3 Wah Mana nih nomor 3 Wah Di baliknya kayaknya nih Oh Ini yang nomor 3 nih Pedang Batak ya Ada lagi gak nih Perang Nabur Saya pengen cari yang Punyanya Tokoh mungkin Tapi ternyata tidak ada Jadi hanya Pistol jaman dulu ya Pistol Perang Pedang juga Lalu ini ada Pedang jaman dulu ya Digunakan Di Jawa Iron Gold Leather Van Jawa Wow Dari emas Ada emasnya juga Ini ada Keris Bugis Mana lagi nih Rencong Nomor 4 Mana rencong Kita cari nomor 4 Mana dia Nah ini dia rencong nih Ternyata Oh saya baru tau Bentuk rencong tuh Seperti ini Nomor 4 Nomor 1 itu Keris Nomor 6 juga Ada keris Ini Keris dari Palembang ya Dengan Apa Diamond Berlian Wow Itu dia berliannya tuh Ini nilainya Pasti tinggi banget Ini keris Jawa Yang dipakai Di Bali Nomor 7 ini Lalu nomor 8 Dan nomor 9 Ini adalah Keris dari Bugis Menarik Senjata-senjatanya Cuman so far Saya belum punya Yang Belum dapat Yang dari Tokoh Oke Ini tentang Barang-barang Bukan dari Indonesia Kayak dari Jepang Contohnya Oke Kita jalan lagi Ada apa aja Di bagian sini Apa ini Ini Oh Cerita tentang Perang Jawa Wayang Wayang Tentang Perang Jawa Ini Ini ada Lukisan yang Menarik Delegasi Delegasi Dari Aceh To the Netherlands Oh sorry Bukan yang ini Yang ini Itu Ini tentang Cornelis Dahutman Held his first meeting With local Oh ini Cornelis Dahutman Meeting Dengan Orang lokal Pertama kali Bantam Atau Batam Mungkin Raya Lalu ini Ketika Cornelis Dahutman Sampai di Jawa Pertama kali Ini dia Lukisannya Dan ini Ada Peta Batavia Cukup Geder Wow Jadi dikelilingi Sama Kali Saya ini juga Gak tau Apa itu Zaman dulu Ini ada Canonnya Ya ini dia nih Painting After a Map Of Batavia Tahun 16 27 Wow Ini salah satu Awal Ketika Belanda Dateng ke Jawa Ini dia nih Petanya Menarik Lalu ini ada Lukisan Lukisan Yang dilukis Di kain Dibuat Kalau yang ini 18 65 Wow Ini terlihat jelas Hubungan antara Belanda dan Indonesia Ini warga-warga Pribumi Ini warga Belandanya Oh ini bagaimana keadaan Zaman dulu Dari lukisan ini Terlihat Ini contoh Sudah ada mobil Ini menir-menirnya Ini supirnya Ini Tentaranya Contoh Dan ini bagian yang saya suka Jadi kapal Itu Zealand Eastendiemann Prince Willem Oh ini kapal Prince Willem Kapal ini Balik dari Balik dari Ini ya Balik dari Batav ya Di Tahun 16 62 Lalu ini Bugis Kapal Bugis Wow Menarik Keren banget nih Kapal yang ini Kapal tua Ini juga ada Ini ya Kerajinan-kerajinan Dari daerah Bali Ini Wow Ini pasti nilainya Tinggi banget Ini didapat Dari Contoh kayak Ini ya Modern Wood carving Ini 1936 Wow Wah ini juga nih Kerajinan-kerajinan Dari Silver ya Dari perak Dan emas Ada juga yang dari emas Ternyata nih Wow Ini ternyata Nggak dari Bali aja ya Ada contoh yang nomor 3 Itu kan nomor 3 nih Nomor 3 Nah itu dari Jogja Itu dari Jogja Dari Jogja Dari Jogja Nah kalau ini dari Maluku Wow Ada yang dari Maluku Ada yang dari Palembang Terbuat dari Emas Ada mainan anak Ini sih barang Jaman sekarang ya Ini dijelaskan ya Bagaimana Tropen Museum ini Mendapatkan Koleksinya Jadi dari Mengakui ya Mungkin juga di Curi ya Oke Jadi ini untuk menjawab ya Barang-barang Museum disini Apakah semua itu rampasan Atau seperti apa Mereka menjelaskannya disini Jadi kita sih Seuzon aja deh ya Mereka udah menjelaskan disini Memang tapi mereka menjelaskan juga sih Ada yang stolen tadi kan So Ini barang-barang Dari Ini ya Apa ini Peranakan Chinese Ancestor Altar Nereka Ini Dewi Kuam In Nereka Oke Lalu disini ada sarung Dari Singapura Ada beberapa barang Dari Singapura Kebaya R Ini juga barang-barang Dari South Maluku ya Emas Oh ini tadi udah deh Di balik tadi ada ya Lupa sih Ini ada Menjelaskan ini ya Islam di Indonesia Barang-barangnya Kurang lebih seperti ini Ini juga barang-barang ini Ratatannya agak Barang-barang modern Ini desain Masjid tahun 1921 Wow Dan ada beberapa Kaligrafi juga Nah ini dia nih Ada Chris Chris siapa kah ini Chris Naga Sasra Wow Lalu ada Chris dari Bali Chris Hiltnya Dari Bali Ini ada Chris dari Paku Alam Wow Ini Chrisnya Luar biasa Luar biasa sini Wow Saya kurang tahu Perkerisan ini Cuman Sepertinya Kok yang ini Yang Nagasasra Mungkin Oke Jadi ini Chris Ini ada Salah satu kepala Buda Dari Mana ini Apakah dari Buda Budur Ini ada Patung Ganesa Oke Ini ada Nandi Yang didapat Dari Kediri Antara abad Ke 10 Abad 12 Ini dia nih Lalu ini ada Lingga Dan Yoni Mungkin juga Dari abad yang sama Abad ke 10 Abad ke 12 Ini kalau yang dulu Pelajaran sejarah Nah ini dia nih Lalu ini ada Durga Patung Durga Tidak dijelas Oh iya Durga ini Dari abad ke 9 Abad 9 Abad 10 Dari jawa Dari jawa Dari sentral java Ya Wow Nah ini juga bisa jadi Patung yang Tidak dijelaskan Patung apa Tapi feeling saya ini patung berharga banget ya Yang ini Kayak patung seorang Dewi gitu Ini cerita tentang Hinduisme di Bali ya Ini ada Garuda Wisnu Kalau gak salah Kalau gak salah Kalau gak salah ya rek Sementara ini adalah bagian Buddha ya Agama Buddha Oh ada beberapa patung Dari abad ke 17 Dari abad ke 17 atau 19 ya Tapi ini dari Thailand Ada altarnya juga Oh iya Oh iya betul Ternyata ini barang dari Thailand Nah ini ada barang-barang Patung kecil ya rek Dari tahun 1200an Dari Daerah Jawa Timur ya rek Dari Nganjuk Yang berkaitan sama agama Buddha Wow Dari tahun 1200an Sementara ini juga patung Dari Abad ke 9 rek Ada patung Ganesha Ada Siwa Ada Wisnu Ada Brahma Wow Dari sentral Jawa rek Didapatkan ya Sementara disini juga ada patung lagi Dari abad ke 9 Masih dari daerah Jawa Tengah rek Berkaitan dengan agama Buddha Dilihat dari bentuknya rek Wow Sekarang ini bagian Nord Sumatera Sumatera Utara Ini ada patung-patung ya Dari abad ke 19 Ini kok ditulisnya tadi Dari daerah Karu Wow Patung dari kayu Ada yang kecil-kecil juga nih Oh ini kok ya ini dari Nusa Tenggara Dari abad ke 19 Dari daerah Nias Patung-patung lelur katanya Ini juga dari daerah Nias Pun ini juga dari daerah Nias Pun ini juga dari daerah Nias Ini juga dari daerah Nias Oke Ini ada senjata rek Ada Chris yang sebelah sini Chris Lalu yang satunya lagi nih Pedang ya Dengan Mystical Monster Ancestor Katanya Sorry Monster and Ancestor Oke Oke Kita lanjut nih Di sebelah sini ada patung Tidak dijelaskan ini Patungnya Dari mana Oh dari Batak Dari Batak Lalu disini juga banyak patung-patung Tentang Ancestor Dari Dayak Dan juga dari Karu Tentang patung-patung Dari leluhur leluhur Ancestor Cukup menarik Ada juga wayang itu Oke Sebentar saya tadi kalau ngeliat ada Oke ini Asmaul Husna ya Kalau gak salah This panel shows the 99 names Of God Ya Dari abad ke-19 Oke ini ada Pedang juga Keris Ini ada Prayer Rock Sejadah Tradisional Jogja Batik Dan disini ada Patung Garuda Wisnu Ini dia Wow Oke Rek Ayo kita ke bagian lain Ada apa aja Ini Satu lantai Ini isinya Bagian Indonesia Semua ya Rek Dari sana Sampai kesana Semuanya Sudah Kita lalui Oke Ini museumnya Masih ada bagian di atasnya Masih ada bagian di atasnya Rek Ayo kita kesana Yuk kita ke lantai 2 Ini masih ada Barang dari Borobudur ya Saya gak tau ini asli atau enggak Release from Borobudur Nah di lantai 2 ini I in the Expo ya Expo lainnya Saya gak yakin akan nemuin barang-barang di Indonesia Dari Indonesia disini Tapi coba kita lihat ya disini ada apa aja Banyak kan kerajinan-kerajinan gitu ya Rek Dari berbagai Negara lain Contoh nih Dari Jepang Ini barang-barang dari Afrika ya Dari Kenya Oh ternyata ini ada barang dari Sulawesi ya Rek Ini apa sih kayak Apa ini Oh saya sini juga gak tau apa ini Kalau buat tempat mirim surat Kalau gak salah nih Tube contents piece of paper ya Mungkin ya Rek Oke Ini ada barang-barang dari Papua atau New Guinea ya Sementara ini Nah ini barang-barang rumah tangga Saya belum ketemu nih Dari tahun berapa ya Oh tak Dari tahun 2020an ini Di Suriname ternyata Ini ada barang-barang rumah tangga Ini ada barang dari Nepal ya Untuk drum Itu juga Itu dari mana nih kalau yang ini Rusia Timur Oke Ini juga ada Mana nih Cosmic drum Dari mana Saya belum tau nih Siberia Sementara ini ada drum juga Dari mana nih Ini tidak dijelaskan Ada ya Drum Dari Canada katanya Yang sebelah situ Dari Canada Ini ada barang-barang dari Daya air ya Ada amulet Benz amulet Dikasih Kain Wow Bener-bener Wah ini dari New Guinea Dan dari Suriname Barang-barang ya Lalu ini ada barang-barang dari Mentawa ya Sumatera Ini barang-barang dari Negara lain ya Kayak dari Jepang Lalu ini barang-barang Dari Mana nih Dari Thailand Dari Dari King of Siam Itu dia Rajanya King Rama Lima Ini apa nih Federal Register Wah saya gak tau nih Ini itu Ininya Perdana Menteri Belanda Sama Obama Oke Ini Dewa Gede Raka Prince of Giyanyar Oke ini barang-barang dari Sultan Hamengkubwono Keempat ya Termasuk pastinya Kerisnya Bentar Bentar Ya ini kerisnya Dan barang-barang tadi tuh Dijelaskan disini Sebagai Hadiah Ini dia ya Barang dari Sultan Hamengkubwono Empat Yogyakarta Ini fotonya Ini Mahkota atau topinya Ya Bisa dilihat Itu kerisnya Ada sabuknya juga Oke Ini Hadiah Dari Ethiopia Ini fotonya Ini hadiahnya Oh iya Jadi ternyata disini Memang ini ya Hadiah semua Dari Raja-Raja Tadi dari Dari mana namanya Dari Thailand Ini dari Yogyakarta Itu dari Giyanyar Ini dari Jepang Ini dari Mana nih Ini dari Rusia Dari tahun 1816 Sementara disini Ini dari Papua New Guinea Oke Oke Nah Ini menarik Saya nih Ini dari Mak Oke Ada lukisannya Sebelah sana Ini Bonekanya Ratu Juliana R Ternyata Dia koleksi boneka Dan ini bonekanya Banyak banget Apakah ada namanya Oh tidak Ternyata hanya Berasal dari mana ya Dari Spanyol New Zealand Belanda Brazil Suriname Saya mau lihat nih Ada dari Finlandia juga Nomor 17 Ini dari Indonesia Oke Nomor 17 Mana nomor 17 Ah Betul Ini dia nih Kelihatan banget sih Kalau ini dari Indonesia Bonekanya Menarik ya Ada yang dari Jepang Pasti Kita ke bagian selanjutnya Ini ada Barang-barang Dari Toba Nah ini dia Tunggal Panaluan Ini saya balik lagi Ke bagian yang awal tadi Saya baru sadar Ternyata di belakang-belakang Situ tuh Banyak patung Ada beberapa patung Atau arca Yang menurut saya sih Kayaknya Nilainya tinggi Tapi tidak dijelaskan Itu patung apa Disini saya berusaha Untuk mencarinya Ternyata Saya gak dapet ya Tulisannya Jadi ya Di belakang-belakang sana Tuh patungnya Di Ini ya Coba saya zoom Nah itu dia Nah itu kelihatan Ada ya Itu tidak dijelaskan Apa Jadi saya tidak tahu Oke Yuk Kita jalan lagi Demikian Raya Jalan-jalan di Tropen Museum Amsterdam Yang memang Ada satu lantai Khusus untuk Barang-barang Indonesia Cuman Barangnya macam-macam Dan saya yakin Mungkin barangnya Ganti-ganti Jadi kalau saya Sekarang ke sini Lalu mungkin Berapa bulan lagi ke sini Mungkin barang yang ditunjukkan Akan berbeda Ini yang akan saya coba lagi Mungkin ya Terima kasih Raya Sudah menyaksikan Sudah mengikuti Jangan lupa Like, subscribe-nya Bisa juga Drop di kolom komen Mungkin mau usul Museum mana Yang harus saya kunjungi lagi Di Belanda sini Ya silahkan Raya Jangan lupa ikuti terus Are Traveling Are Jalan-Jalan Thank you Raya Wassalamualaikum Assalamualaikum